Kita mulai first session dengan informasi pertama dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR selama 2 bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat melemah di kuartal 3 2023. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengatakan pada kuartal 3 2023 terjadi perlambatan ekonomi di mana laju pertumbuhan di bawah 5 persen setelah 7 kuartal sebelumnya selalu berada di atas angka 5 persen. Dengan demikian perlu upaya-upaya untuk mengantisipasi agar laju pertumbuhan ekonomi bisa terus ekspansif. Menurut Teten, Kemenkop UKM dalam 2 bulan ke depan akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi di mana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal yang salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR. Jumlah strategi yang dilakukan diantaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyaluran KUR yang penyerapannya masih rendah guna memastikan target penjualan KUR tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan. Pemerintah menurut Teten juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar kementerian dan lembaga lain. Di samping itu ada juga strategi lain yang dilakukan diantaranya dengan mendorong percepatan implementasi kredit usaha all instant untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit pembiayaan pada sektor pertanian. Pemerintah juga mendorong peningkatan akses pembiayaan KUR dengan pendampingan kepada pelaku usaha mikro ke lembaga keuangan yang tersebar di 15 provinsi. Sekedar informasi, realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 7 November 2023. Berdasarkan data pemerintah adalah sebesar Rp204,17 triliun atau 68,74% dari target Rp297 triliun. Realisasi tersebut masih rendah mengingat saat ini sudah memasuki minggu ke-2 bulan November 2023. Sehingga penyaluran KUR harus mengejar target sekitar Rp92,82 triliun dalam waktu kurang dari 2 bulan.